Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel Gus Zain Menjawab Kali ini kita akan menjawab mengenai hukum yang berhubungan dengan akidah Yaitu keimanan atau kepercayaan Kami doakan kepada semua teman-teman kami yang muslim Untuk senantiasa mendapatkan anugerah berupa keimanan Sehingga terus la tamutunna illa wa'antum muslimun Tidaklah kita diwafatkan kecuali dalam keadaan iman dan islam Amin ya rabbal alamin Berkenaan dengan iman dan islam Di sini ada satu permasalahan di mana Seandainya ada oknum, ada orang islam Yang kemudian dia jatuh kepada kekafiran Dalam arti dia pindah agama Melakukan lockout bahasa gaulnya itu Pindah ke Kristen misalnya Atau ke agama yang lainnya Mohon maaf bagi saudara-saudara kami yang Kristen bukan bermaksud untuk menyinggung Ini adalah di ranah lingkungan kepercayaan kami Seandainya pindah agama, lockout seperti itu Itu bagaimana hukumnya ketika dia nanti meninggal Apakah dia diperbolehkan untuk dikubur di kuburannya orang islam Maka kalau kita membuka daripada kitab Mirkatu su'udi tasdik Fisarhi sulam taufik Syarah sulam taufik Di sohifah 15 Di situ ada satu ibarat Maka tidak diperbolehkan Mengubur orang yang telah murtad atau keluar dari islam Di pemakaman-pemakaman muslim Kenapa? Karena ya sebabnya adalah kemurtatannya tadi Sehingga kalau ada orang yang non-muslim Yang sebelumnya dia adalah islam Maka dikubur di lingkungan kuburan muslim Itu tidak diperbolehkan Seperti itu ya Mudah-mudahan ini memberikan ilmu Dan menambah wawasan referensi pengetahuan Khazanah keislaman kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh